Pertama muncul pada ajang Indodefense 2016 Rantis ini sama sekali tidak menarik perhatian siapapun yang melihatnya Bahkan informasi mengenai rantis ini pun hampir tidak ada yang memberitakan Satu-satunya pemberitaan dari rantis ini adalah karena pada saat tersebut Rantis ini dibasangi radar Girev 1X atau G1X Yang menarik pertama pada rantis ini adalah terdapat logo pindad pada bagian grill depan rantis ini Usut punya usut, rantis rakitan pindad ini berberan sebagai rantis BJD atau pertempuran jarak dekat Fungsi dari kendaraan ini adalah untuk misi pertempuran jarak dekat pasukan khusus Rantis BJD ini terlihat mengusung model roll bar Bisa dipastikan rantis BJD ini menggunakan basis dari kendaraan yang sudah ada sebelumnya Sebagai kendaraan pendobrak, rantis BJD ini barang tentu harus memiliki pelindungan maksimal Terlihat bumper depan diperkuat dengan desain khusus Lampu depan juga diberi frame untuk berlindung Roll bar yang terlihat berada antara pengudi, penumpang bagian depan, dan penumpang bagian belakang Untuk mendukung manuver, rantis ini terlihat sudah menggunakan ban tipe MT atau matrain Di bagian belakang rantis terlihat dapat digunakan untuk bak angkut atau bisa diinstal kursi Daya angkut untuk kendaraan ini sendiri terlihat dapat memuat 4-5 personel dengan peralatan lengkap Karena mungkin pindah tidak memprioritaskan pengembangan rantis BJD ini Terlihat masih banyak kekurangan yang harusnya bisa disempurnakan untuk rantis BJD ini